Tuhan terima kasih untuk hari ini kami berkumpul di tempat ini memuji memuliakan namamu Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami Dan tiba saatnya kami belajar firman Berikanlah kami akal budi pikiran yang baik Supaya firman yang diberitakan dapat kami mengerti Beri hati yang baik juga Supaya setelah firman kami mengerti Kami mau menyambut firman dengan sukacita Merenungkannya di dalam hati kami Beri kehendak yang baik juga Supaya setelah semua itu Kami mau melakukan firman dalam hidup kami setiap hari Kami sadar juga dimana firman diberitakan Setan juga bekerja dengan berbagai macam cara Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan dicuri oleh si jahat Lindungilah kami semua dari pekerjaan si jahat Supaya tidak ada di antara kami kehilangan berkat firman Tuhan Tolong hambamu dalam menyampaikan sukacita Beri kata-kata yang baik Jalan pikiran yang baik Suara yang baik Sehingga apa yang disampaikan benar-benar dari Tuhan Dan bukan pikiran manusia berakah Terima kasih Bapak Kami siap belajar firmanmu Tuhan pimpin kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Baik Shalom Puji Tuhan Hari ini kita boleh ketemu lagi Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku akan memberikan kelegaan padamu Mari kita perhatikan Matthew 11 28-30 Matthew 11 28-30 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan padamu Pikulah kuk yang kupasang Belajarlah padaku karena aku lemah lembut Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Sudara ayat-ayat ini terutama ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan berikan kelegaan padamu Ini menjadi ayat yang terkenal Dan saya yakin ada banyak orang Kristen menghafal ayat ini Tapi sudara bagi saya bagian ini Bukan saja terkenal Tapi juga sangat luhur Dan mengandung makna rohani yang sangat dalam Karena itu pada hari ini Kita akan belajar dari kata-kata Yesus Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca Nah saya ingin menyampaikan beberapa hal dari bagian ini Yang pertama adalah bahwa Kata-kata Yesus ini berisi undangan dan janji Bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat Marilah kepadaku Ayat yang ke-28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku berikan kelegaan padamu Marilah kepadaku Ini adalah sebuah undangan dari Yesus Bagi semua yang letih lesu dan berbeban berat Tapi muncul pertanyaan Apa sih yang dimaksudkan dengan letih lesu dan berbeban berat? Seringkali kita mendengar orang berbicara atau berkotba Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Marilah semua yang punya masalah Marilah semua yang punya kesulitan Marilah semua yang mempunyai beban-beban di dalam hidup Tuhan akan berikan kelegaan padamu Saya setuju dengan hal itu juga Tapi apakah Yang dimaksudkan Yesus pada bagian ini memang seperti itu? Semua yang letih lesu dan berbeban berat ini Sebenarnya mengacu pada apa? Saudara-saudara Kalau bagian ini diteliti lebih dalam Dari konteksnya dan juga beberapa bagian firman Tuhan Yang berhubungan Maka sepertinya yang dimaksudkan dengan letih lesu dan berbeban berat Di sini bukan soal penderitaan Bukan soal kesukaran hidup Bukan soal problem hidup Lalu soal apa? Saudara-saudara Saya mengutip salah satu penafsir Alkitab Namanya Dehir Dia bilang begini Yang dimaksudkan di sini ialah Orang Yahudi yang letih lesu Karena semua peraturan ahli-ahli Taurat Ahli-ahli Taurat menentukan 613 peraturan Yang selalu harus diikuti oleh orang yang mau hidup secara taat kepada Tuhan Dapat dibayangkan bahwa itu merupakan beban yang berat Berarti beban berat ini bukan soal kesulitan ekonomi Beban berat di sini bukan soal problem jasmani Beban berat di sini bukan soal kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi Beban berat di sini itu mengacu kepada seluruh peraturan agama Yang diciptakan oleh ahli-ahli Taurat Saudara-saudara Kalau saudara baca cerita-cerita Injil Saudara akan melihat bahwa Yesus sering bertentangan dengan ahli-ahli Taurat Yesus buat ini mereka protes Lalu terjadilah perdebatan Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Terjadilah perdebatan Dan Yesus dan murid-muridnya Memetik gandum pada hari sabat Terjadilah perdebatan Mengapa begitu? Tadi Dehir mengatakan bahwa Ahli-ahli Taurat Itu menetapkan ada 613 Aturan di dalam Hidup agama Yahudi Agama Yahudi dengan seluruh peraturan Ada 613 Dari 613 peraturan itu 248 aturan Itu bicara tentang hal-hal yang harus dilakukan Sedangkan 365 Itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan Jadi agama Yahudi penuh dengan apa yang harus dilakukan Dan apa yang tidak boleh dilakukan Banyak peraturan 613 Sudara misalnya saja 613 Misalnya saja peraturan nomor 10 Hukum nomor 10 adalah Pagi dan malam harus menghafal shema Shema itu pengakuan iman orang Yahudi Yang diulangan 6 ayat 4 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Setiap hari harus dua kali ucapkan itu Pagi dan malam Maka orang Yahudi hidupnya Tidak boleh tidak hafal Lalu saudara Misalnya peraturan nomor 12 Harus mengikat kotak ayat persegi di keningnya Jadi mereka harus ada kotak-kotak ayat yang seperti ini Ditaruh di keningnya Harus dilakukan seperti itu Lalu peraturan Misalnya peraturan yang ke-17 Raja secara pribadi Harus mempercayai Hukum taurat yang disalin secara khusus untuk raja Itu peraturan nomor 17 Peraturan nomor 19 Setiap selesai makan Harus memuji Tuhan Kalau kita habis makan apa? Setiap habis makan Harus nyanyi puji Tuhan Itu peraturan nomor yang ke-19 Dan banyak peraturan lain lagi Peraturan soal mau makan binatang Atau makan daging binatang Itu dari nomor 144 sampai 153 Misalnya nomor 145 Bulu guntingan pertama dari dombamu Harus diberikan kepadanya Kepada imam Itu peraturannya Peraturan nomor yang ke-148 Misalnya Bila burung atau binatang yang boleh dimakan itu Diperoleh dari berburu Harus dicurahkan darahnya Lalu ditimbun dengan tanah Jadi ahli-ahli Tauron ini kerjanya hanya bikin peraturan Tidak boleh begini Harus begitu 613 peraturan Dan peraturan-peraturan ini Serikali memberatkan orang-orang atau umat Tuhan Sudara-sudara William Bagley Misalnya dia mengatakan bahwa Para ahli Tauron itu kerjanya begini Hormatilah dan kuduskanlah hari sabat Berarti hari sabat harus dihormati Dikuduskan Yang tidak boleh dilakukan pada hari sabat adalah Tidak boleh kerja Lalu mereka mulai cari tahu Apa itu kerja Kerja itu didefinisikan Setelah itu Kerja itu artinya Tidak boleh bawa beban Kalau bawa beban Namanya bekerja dan itu dosa Tidak boleh bawa beban Lalu beban itu apa? Lalu mereka mulai merinci lagi Yang disebut beban itu adalah Ini, 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 ini Maka mereka bikin peraturan Misalnya Bahwa Kalau orang pada hari sabat Membawa makanan yang beratnya Lebih dari dua biji arah kering Itu dianggap bawa beban Bawa beban adalah kerja Dan kerja pada hari sabat adalah dosa Jadi bawa makanan yang cukup banyak pada hari sabat Itu dosa Berjalan sampai membawa minuman yang Satu kali teguk Membawa minuman yang satu kali teguk Itu sama dengan bawa beban Bawa beban sama dengan bekerja Bekerja adalah dosa Maka bawa minuman pada hari sabat Yang cukup untuk satu kali teguk Itu dosa Itu aturannya Madu yang cukup untuk mengobati luka Waktu itu obat luka itu bisa madu Jadi membawa madu Yang bisa untuk mengobati luka Kalau itu dibawa pada hari sabat Bawa hari lain tidak apa-apa Bawa pada hari sabat Sama dengan bawa beban Bawa beban sama dengan kerja Kerja sama dengan dosa Bawa madu Dosa Air yang cukup untuk membasuh muka Jadi kalau saudara jalan Bawa air sedikit Cuci muka Itu namanya bawa beban Bawa beban sama dengan kerja Kerja adalah dosa Maka bawa air untuk cuci muka Pada hari sabat Itu dosa Membawa tinta untuk menulis Bisa menulis dua huruf Kalau saudara bawa tinta Bisa tulis satu huruf Tidak dosa Tapi kalau bawa tinta Yang cukup untuk menulis Dua buah huruf Itu namanya bawa beban Namanya kerja Kerja itu dosa Maka bawa tinta Itu dosa Dan kalau saudara bawa full pen Bisa tulis berapa huruf Maka bawa full pen Tiap hari sabat Kamu dosa banyak sekali Karena full penmu mungkin Bisa menulis satu buah buku Itu dosa Peraturan-peraturannya Begitu pelik Dan tidak ada akhir-akhirnya Sampai akhirnya Sehingga ahli-ahli taurat itu Menghabiskan banyak waktu Hanya untuk berdebat Kira-kira Kalau orang mengangkat pelita Pada hari sabat Itu dosa Atau tidak Kalau seorang penjahit Keluar rumah pada hari sabat Terus dia bawa jarum jahit Itu dosa Atau tidak Lalu apakah seorang wanita Boleh memakai perhiasan Pada rambutnya Pada hari sabat Atau tidak Karena kalau seorang wanita Pakai Semua aksesorisnya Di tubuhnya Dia keluar pada hari sabat Berarti dia sedang Memakai Membawa beban Beban di tubuhnya Membawa beban di tubuhnya Sama dengan kerja Maka perempuan yang keluar Pada hari sabat Dengan banyak aksesoris Di rambutnya Itu berdosa Apakah seorang Boleh keluar rumah Dengan menggunakan tongkat Itu beban Dan itu dosa Dan masih banyak Peraturan-peraturan lagi Yang begitu mengikat Orang Yahudi Bahkan beberapa Mengatakan bahwa Seandainya orang Yang menulis Satu buah huruf Tidak dosa Tapi kalau dia Menulis Dua huruf Sehingga bisa dibaca Itu dosa Jadi kalau Kamu hanya tulis Huruf B Kamu tidak dosa Tapi kamu tulis B Lalu disana Ada tulis A Maka B A Ba Maka kamu berdosa Peraturannya Seperti itu Dan itu jelas Membuat Beban yang sangat Berat Untuk hari sabat Peraturan hari sabat sendiri Sebenarnya adalah Seratus peraturan Ingat semua 613 Khusus hari sabat Seratus peraturan Saya jelaskan Berikan contoh beberapa Misalnya Kalau ada seorang Perempuan Yang melahirkan Anaknya Di hari yang lain Boleh ditolong Tapi kalau Perempuan itu Melahirkan Pada hari sabat Maka perempuan itu Tidak boleh ditolong Dan dia harus Dibiarkan Melahirkan Atau mengurus Sendiri peristiwa Kelahirannya Susah kan Jadi berusahalah Supaya jangan Melahirkan pada hari sabat Gak ada orang Tolong kamu Itu aturan Tolong orang Melahirkan Pada hari sabat Dosa Kalau ada Lampu-lampu Yang bocor Dan minyaknya Tumpah tepat Pada hari sabat Maka tidak boleh Menadah minyak itu Yang tumpah Gak boleh Karena waktu kamu Menadah Kamu sudah kerja Kerja dosa Pada hari sabat Dilarang memakai topi Yang pinggirnya Lebih lebar Lebar dari Tiga sentimeter Karena kalau kamu Pakai topi Lebar tiga sentimeter Namanya kamu Bawa beban di kepalamu Membawa beban Itu kerja Kerja dosa Kalau ada orang Yang sakit gigi Giginya berlubang Dan amat sakit Dan terpaksa Meneteskan air Cuka ke dalam Lubang giginya Dan menjadi Sembuh Maka itu sama Dengan kerja Dan itu dosa Kecuali dia Memakan roti Yang dicelup Ke dalam cuka Dan tanpa Sengaja giginya Menjadi sembuh Itu bukan dosa Maka kamu Sakit pada hari sabat Nah boleh berobat Berobat dosa Tidak boleh Memetik buah Pada hari sabat Hari lain Boleh Tidak boleh Memakai sepatu Yang berpaku besar Pada hari sabat Tidak Boleh Membawa Jarum jahit Pada hari sabat Tidak boleh Memakan telur Yang dihasilkan Ayam pada hari sabat Jadi Telur ayam pun Sudah harus cek Ini ayamnya Bertelur hari apa Hari sabat Tidak boleh makan Nah Orang Yahudi Hidup dengan Segala macam Peraturan seperti itu Itulah sebabnya Kita lihat Yesus nabrak sana Nabrak sini Yesus lakukan ini Lakukan itu Maka Yesus banyak Berkonflik Dengan ahli-ahli taurat Karena kerjanya Ahli taurat Hanya bikin Peraturan-peraturan Sampai Membakukan 613 Peraturan Nah saudara Bayangkan Kalau saudara hidup Di dalam agama Seperti itu Yang penuh dengan Peraturan yang aneh-aneh Bukankah ini Beragama malah Menjadi beban berat Bukankah agama Menjadi Membukin hidup Menjadi Begitu sukar Bikin ini Tidak boleh Bikin itu Tidak boleh Dengan segala macam Peraturan yang aneh-aneh Yesus mengkritik Ahli-ahli taurat ini Terkait dengan Segala macam Peraturan mereka Perhatikan Lukas 11 Ayat 46 Dikatakan begini Tetapi dia menjawab Celakalah Kamu juga Hai ahli-ahli taurat Sebab kamu Meletakkan beban-beban Yang tak terpikul Pada orang Tapi kamu sendiri Tidak menyentuh Beban itu Dengan satu jari pun Yang dimaksudkan Dengan beban disini Itu adalah Beban-beban peraturan Yang dibuat Oleh ahli taurat Makanya Yesus mencelakalah Ahli-ahli taurat Bayangkan Hidup Di dalam agama Seperti itu Tidakkah Itu menjadi Sesuatu yang capek Ternyata Agama Tidak membawa Kebahagiaan Pada diri orang Ternyata agama Tidak membuat Hidup orang Menjadi lebih baik Lebih nyaman Tapi justru Agama Menyiksa hidup orang Dan bikin hidup Begitu berat Karena itulah Orang Yahudi Dengan seluruh Peraturan agamanya Yang begitu berat Itu sementara Berada Di dalam Beban berat Leti-lesu Dan berbeban Berat Karena itulah Yesus Memanggil Marilah Kepadaku Semua Yang letih-lesu Dan berbeban Berat Bukan beban Berat Karena masalah hidup Bukan beban Berat Karena masalah ekonomi Bukan beban Berat Karena masalah Kesehatan Itu memang Beban juga Tapi yang dimaksudkan Dalam kata-kata Yesus Beban berat Karena seluruh Peraturan agama Yang memberatkan Hidupnya Karena itulah Tuhan Yesus Berkata Ya Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Kata Kelegaan Di sini Itu menggunakan Kata Asli Bahasa Aslinya Anapao Yang Harusnya Berarti Istirahat Makanya Matthew 11 Ayat 28 Versi King James Itu dikatakan Bahwa And I will give you rest Dan aku akan memberikan Kepadamu Istirahat Nah Dan kata yang sama Dipakai di ayat 29 Untuk kata ketenangan Perhatikan ayat 29 Dan jiwamu Akan mendapatkan Ketenangan Sehingga Kata-kata Jiwamu Akan mendapatkan Ketenangan Seharusnya Diartikan Jiwamu Akan mendapatkan Istirahat Makanya dalam Terjemahan Bahasa Inggris NIV Dikatakan Kamu Akan Mendapat Istirahat Untuk Jiwamu Maka Jiwa Yang begitu Terbeban dengan Seluruh peraturan Agama Itu bisa Mendapatkan Istirahat Dari Yesus Dan di dalam Bahasa Yunani Bagian Kata-kata Aku Akan Berikan Kelegaan Aku Akunya Ditekankan Dengan kata lain Kelegaan Bagi jiwa Istirahat Bagi jiwa Ketenangan Bagi jiwa Itu hanya bisa Diberikan oleh Aku Hanya bisa Diberikan oleh Yesus Dan ini memang Cocok dengan Nubuatan Tentang Mesias Dalam Yesaya 50 Et 4 Tuhan Allah Telah Memberikan Kepadaku Lidah Seorang Murid Supaya Dengan Perkataan Aku dapat Memberi Semangat Baru Kepada Orang Yang Letih Lesu Sudara-sudara Itu berarti Bahwa Ketenangan Jiwa Hanya bisa Didapatkan Dalam Yesus Kalau Aku cari Damai Tak pernah Aku dapat Ya Dimanapun Juga Hanya Di dalam Yesus Ketenangan Jiwa Istirahatnya Jiwa Bisa Didapatkan Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Aku akan Berikan Istirahat Sudara-sudara Apakah Agama Menjadi Beban Yang Memberatkan Hidupmu Apakah Seluruh Peraturan Agama Yang Mengatur Hidup Itu Justru Menjadi Beban Bagimu Jikalau Ya Maka Anda Butuh Yesus Untuk Bikin Ketenangan Di dalam Jiwa Saya Berjumpa Dengan Seorang Ibu Di Bali Waktu Itu Dia Bicara Dengan Saya Lalu Saya Beritakan Injil Pada Dia Lalu Dia Bilang Pak Sebenarnya Saya Sudah Lama Tertarik Dengan Agama Kristen Kenapa Lalu Dia Bila Pak Di Agama Saya Ini Hidup Penuh Dengan Upacara Saja Mesti Upacara Ini Mesti Upacara Itu Upacara Ini Upacara Ini Dan Semua Upacara Itu Butuh Biaya Bayangkan Berapa Biaya Kalau Saya Mau Taat Beragama Butuh Biaya Banyak Karena Upacara Ini Upacara Itu Upacara Itu Belum Lagi Dewa Satu Ngamuk Perlu Dikasih Sesuatu Supaya Dewanya Tidak Ngamuk Agama Menjadi Sesuatu Yang Memberatkan Agama Menjadi Sesuatu Beban Bagi Hidup Saya Langsung Buka Ayat Ini Marilah Kepadaku Yang Aku Berikan Kelegaan Hanya Yesus Yang Bisa Berikan Ketenangan Bagi Jiwa Agama Tidak Bisa Berikan Ketenangan Pada Jiwa Peraturan Peraturan Agama Larangan Larangan Dalam Agama Tidak Pernah Bisa Berikan Ketenangan Jiwa Satu Satunya Yang Bisa Berikan Ketenangan Jiwa Hanya Yesus Kristus Bersama Dia Hatiku Damai Walau Dalam Lembah Kekalaman Hanya Yesus Jawaban Hidupku Saudara Yang Punya Beban Yang Menekan Jiwamu Termasuk Agama Ingat Hanya Yesus Hanya Yesus Yang Bisa Berikan Ketenangan Jiwa Puji Tuhan Punya Tuhan Seperti Ini Tuhan 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 Terima kasih telah menonton